Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dimas Sulis di video GTA V Di video kali ini saya berada di server lokal saya atau Sleman City Dan di video kali ini, rencananya saya mau modif sepeda BMX yang dipasangi mesin Di beberapa daerah itu saya pernah lihat di internet Contohnya di Indonesia pun ada yang pakai mesin Jupiter 5TP Terus di Thailand juga ada beberapa Nah, sekarang ini di GTA mau saya coba bikin Seperti ya, nanti kita beli BMX-nya dulu Habis itu kita bawa ke bengkel buat dimodifikasi Kayak gitulah ceritanya, oke? Ini saya udah di rumah Nanti kita jalan pakai ini guys, di Max Thailand Panda Zing Seperti inilah mobilnya ya Ini ada tetangga-tetangga ya Seperti itu Mari kita menuju Ini guys, beli sepeda ya Kita coba cek di PDM Ada nggak di sana ya sepedanya? Seperti itu Ini nyala belum guys Oh, udah-udah, ayo Bentur, bentur Kita coba ke itu Eh, nggak jalan Oh Dealer, dealer, dealer motor Misalkan kalau di GTA atau Losantos ini Pdm-nya itu menjual segala jenis ya Dari kendaraan Dari kendaraan Bermotor sampai tidak bermotor Seperti itu Seperti itu Dari sebelah mana ya? Oh, itu-itu depan Ini nggak apa-apa ya main GTA Udah 7 tahun gitu Oke, terpantau Losantos Tidak begitu ramai Ini kiri Udah nggak usah lampu merah-lampu merah lah ya Terobos Nah, ini nih Premium Deluxe Motorsport Nah, kita akan coba cek disini ya guys Beli Tuh, ada beberapa display yang sudah dipajang Kita akan coba cek Atau kita minta BMX Begitu ya Mas Set on BMX button Nah, seperti itu nih Ada beberapa pilihan Oke Kita coba cek ya Langsung aja Disini ada Replika Honda NSC Kalau nggak salah ya Opa McLaren P1 nih Begitulah nih Disini ada kayak replika Porsche Ini mobil-mobil bahan GTA ya Mana ya BMX Nah, saya melihat satu guys Nih Ada satu disini BMX Tersedia ya Di antara mobil dan motor Ini bakulin sih kak Coba kita langsung bayar aja ya guys Ini Cuma satu tuh Kayaknya tinggal itu deh Oke pak Mau cek out BMX BMX sudah kita beli Kita langsung angkut aja Ke double cabinnya ini Oke sih Kita bawa ke binggil Seperti itu BMX sudah saya angkut Langsung aja Kita lanjut ke bengkel Buat custom Kita akan pasangin Mesin motor Sepeda motor Seperti itu Wih, mundur-muntur kak Nah Paco Oh ini emang harus Diteb lagi gitu Gak habis berhenti ya Seperti itu Lewat mana sih Bengkelnya Saya lupa ya Kalau daerah pelabuhan Saya menyerah sih guys Saya lupa di sini nih Nah Kita mau ke sana ya Ini akan lumayan boring Di perjalanan Jadi Kita coba skip Pengkelnya Pas udah deket bengkelnya Ini daerah pelabuhan Atau dermaga Tempat perekonomian Melintas lalu-lalang Sudah deket bengkel Harus ini guys Bengkelnya Ah ini dia nih Ini waktu itu Pernah buat review Inilah mobil Waktu itu ya Bengkel kecil yang Tapi sangat Ini guys Apa namanya Kayak Vabsnya itu Tidak terlalu melah Mewah-mewah Nah tapi Well Nih kita turunin dulu ya BMI guys Seperti itu Sudah turun Kita masukkan ya guys Tapi ini nanti Prosesnya tidak Saya lihat kan Soalnya kan Kayak tidak memungkinkan Gitu-gitulah Gitu Nih Sebenernya ini Bengkel mobil guys Tapi bisa Buat custom-custom ya kan Nih basic BMI guys Seperti ini Nanti rencananya itu Saya akan pasang Mesin KPH Atau Supra X125 Karisma Kariana Gitu-gitu Kalau nggak salah Oke akan saya tempel Kesini Dengan spek Yang tidak standar Seperti itu ya Jadi ini nanti Pedal Bagian pedal Ini akan kita romba Sampai arm belakang Kita pasang rantai Dan lain-lain Tanky Pokoknya sampai Nyala lah Seperti itu ya Tapi rangkanya Tetap kelihatan BMX seperti ini Oke Ini pengerjaan Kita target Sekitar seminggu guys Jadi Sampai cuma Di Minggu depan Seperti itu Halo guys Ini ceritanya Sudah seminggu ya Dan kendaraannya sudah jadi Nanti Langsung kita cek aja Di dalam Seperti apa Hasilnya Oke Langsung yuk Kita lihat Ini dia BMX bermesin Mesin KPH guys Sudah jadi Kita keluar dulu ya Kita lihat Anjir Suaranya seperti itu guys Stutter on Kita akan review tipis-tipis Ini di luarnya Biar Kelihatan jelas Anjir Ini kalian bisa lihat Eh mana Point of view Nah BME ke bro Nih Mesin KPH Segelundung Speknya 58 Tapi lihat Kenal potnya Dia malah Ngarah ke Karbu Nggak ngerti Aku Harus Egosnya Di bawah Ini Koil Bus Kenapa Ini Disini Seperti Ini Seperti Yang saya Bilang Ini akan Dipasangi Mesin Terus Mundur Ke Bagang Itu Arem Biar Nanti Ada Gearnya Juga Pokoknya Ini Sudah Di Edit Sedemikian Rupa Ya Edit Custom Pokoknya Jadi Kenal Potnya Mirip Red Leo Tapi Ternyata Merknya HPH 58 Full Speck Karbu PE28 Serong Kanan Tankinya Dan Di bawah Ceritanya Disitu Adalah Akrilik Bening Sekarang Nggak Lihat Kalau Di Video Kemungkinan Gas Spontan Ini Belum Kopling Tangan Jadi Masih Belum Kopling Manual Gitu Pokok Ini Tidak Ada Foots TP Emang Niat Kurang Gitu Bikin Itu Tapi Gokil Nih Seperti Ini Pokok Tidak Ada Yang Perlu Direview Lagi Sudah KPH Ditempelin Ke BMX Tuh Starter On Nggak Ada Foots Temp Harusnya Pasangin Underbone Keren 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 BMX Benet BMX Basic Ada Engine Nya Gimana Tuh Bagian Comsteer Nya Putus H Tidak Eric Tidak Bukan Tidak 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 Berapa Tidak Tidak ini kalau beneran rangkanya kayak gini tuh kenceng banget ya 125 kalau di dunia nyata juga startnya dari sini kan yuk guys yuk ini spek Thailandan guys, jamanan oke kita coba berapa ini 140 guys 140 kmh tuh 150 ini kenceng pol ini real oh satu seneng, uh gila ini kalau di GTA masih belum kenceng ya rasanya ya tapi kalau di convert atau diibaratin di dunia nyata ini kenceng pol ini bensinnya mau habis lagi kita isi dunilah ini ke IPG ini jepang kaget nih, tak lihat nih tanky nya ada dimana nih posisinya ya kan di Sleman City bisa isi bensin ya, saya pasangin skrip full injection nih, apa sih full pump tuh oh di sana guys, jadi bensinnya langsung dimasukin ke crankcase gitu ya jadi nyampur sama Wuli langsung tuh isinya baru 60% kita penuhin sekalian ya siapa tau abis ini kita bawa jalan-jalan seperti itu ini 80 ini emang self service gitu guys, kalau di sini ini enggak ada petugasnya ya jadi ngisi sendiri nanti tinggal kuris gitu oh ini udah selesai, kita ambil lagi kita balikin nah, enggak lagi penuh nih ya bensinnya tuh tuh penuh kan gitu guys, bener-bener putus guys, eh komster jepangnya putus tapi ini buat, yuk rey sebenernya ya seru nih enggak harus, mesin KPH sebenernya mesin super cup gitu-gitu udah cukup ini 880 cc gitu kan apa ninja RR sekarang ya ini bagus ini guys, bagus ini tuh kayak buat di taman-taman gini ya udah cukup nih seru nih, kita custom BMX anjay well enggak sih? nih nyuri di danau ya kan? nih anjay mungkin besok rangka-rangka motor lain kali ya gokil kali ya, kalau beneran bisa dipasangin gitu guys ya enggak sih? gitu, saya mau review mode esatra FU lagi setelah ini ada mode baru jadi terima kasih yang udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye